Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Mami Setiawa kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tata cara membuat tabel dan diagram pada Microsoft yang pertama kita lakukan yaitu membuka Microsoft Word disini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat tabel dan diagram dengan kasus yaitu berada di sekolah oke, yang pertama kita buka Microsoft Wordnya seperti ini kemudian kita buat dulu judulnya, contohnya tentang daftar penerimaan siswa baru oke, kita pindahkan ke tengah dulu seperti ini kemudian paragrafnya kita ubah menjadi single seperti ini, contohnya kita akan membuat judulnya kemudian kita akan membuat tabel cara membuat tabel yaitu klik menu insert ada di tabel dan kita tentukan berapa jumlah kolom dan rowsnya seperti ini oke, seperti ini kita kecilkan dulu tabelnya seperti ini kita pindahkan ke tengah kemudian kita ubah disininya atau hilangkan tabelnya seperti ini garis tabelnya kita ubah kita pindahkan ke tengah dan kita warnai gunakan shading kita pindahkan ini tata cara kita membuat tabelnya kemudian kita akan membuat diagram untuk membuat diagram atau grafik kita klik menu insert disini ada cat silahkan kalian disipilih disini disini ada beberapa macam diagram atau grafik kita pilih yang volume saja untuk membuat diagram dia akan muncul menjadi dua bagian seperti ini yang seri satu ini kita katakan ini adalah tahun dan kategori ini ada ala-ala jurusan kemudian tahunnya disini terdapat dua berarti serisnya disini tiga kita hapus saja serisnya kemudian ini garis birunya tambahin satu untuk menambahkan virusan langsung saja diisi ininya kita isi sesuai dengan tabel yang telah kita buat nah seperti ini kita close saja dan kita lihat hasilnya hasilnya hasil membuat tabel dan diagram tabel atau dan diagram sudah selesai seperti ini oke mohon maaf kalau ada yang salah kemudian kita setelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati